Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Wong Sino Desain Kali ini kami mau Berbagi tutorial cara membuat Kaligrafi Dengan menggunakan Windows 10 Dan aplikasi Corel Draw Dengan berbagai bentuk Disini ada kaligrafi Nashek Atau Kufi Rik'ah Dan lain-lain sebagainya Seperti ini bentuknya Oke namun sebelumnya kita akan men-setting dulu Windows nya Dengan cara kita klik disini Logo Windows nya Kemudian teman-teman pilih disini setting Nah disini kita pilih Time language yaitu bahasa dan waktu Kemudian pilih disini Bahasa Terus disini teman-teman pilih Add appropriate language Maksudnya untuk menambah bahasanya Teman-teman klik disini Maka disini ada tampilan Berbagai Bahasa dari Mulai dari Arab Algeria Terus Arab Arab Jordan Iraq Kuwait Lebanon Arabic Oman Dan seterusnya Saya pilih disini Arab yang Arab Saudi Kita klik Kemudian pilih next Dan next selanjutnya Karena sudah Ini hanya kita cancel aja Biasanya disini Nanti ada tampilan Download Font Tulisan-tulisan Arab Yang versi standar Seperti Hot Naseh Itu Yang standar Standar Arab Ini disini Biasanya disuruh Men-download nya Kalau sudah ter-download Biasanya akan Otomatis tersimpan Di Windows tersebut Bagian font Untuk Kita gunakan Seperti di Disini Ya disini Terus Kemudian Setelah itu Teman-teman Karena disini keyboard saya Tulisannya Nggak ada Arab nya Saya gunakan Disini menggunakan Screen Keyboard Dengan cara Teman-teman Klik disini Gambar logo Windows nya Lalu kemudian Kita Bagian disini Kita scroll Scroll ke bawah Terus Pilih disini Windows as of Access Terus disini Teman-teman Pilih On screen keyboard Nah maka Disini ada Tampilan Keyboard Screen Setelah Ada tampilan Keyboard screen ini Teman-teman Tinggal Menselect Link widget Yang ada Di bawah Kanan ini Kita klik Disini Disini ada Pilihan Arabi Dan English Kita gunakan Arabi Untuk menulis Bahasa Arab Atau tulisan Arab Kita selek aja Maka akan Otomatis Seperti ini Bentuknya Setelah Tersetting Semuanya Keyboardnya Seperti ini Kita tinggal Memasukkan Tampilan baru Lalu disini Yaitu Kita gunakan Yang Dokumen baru Dengan Ukuran Bisa gunakan Yang 4 Atau Terserah Teman-teman Terus Saya gunakan Disini Bentuk Yang Landscap Bukan Portrait Tapi Landscap Kemudian Kita pilih Oke Maka Akan Tantam Milan Seperti ini Oke Seperti ini Oke Kita akan Gunakan Dulu Arab Yang Berbentuk Standar Seperti ini Kita Munculkan Screen Keyboardnya Lalu Kemudian Kita tulis Semuanya Disini Kalimat Basmala Kita klik Dulu Disini Terus Kita pilih Bak Sin Meme Alif Lam Lam Hak Alif Lam Rok Hak Mem Nung Terus Alif Lam Rok Hak Iyak Meme Setelah itu Kita Blok Kemudian Kita pilih Fontnya Disini Nah Teman-teman Bisa Menownloadnya Di Tambahan Yaitu Kami sudah Menownloadnya Disini Tambahan Teman-teman Bisa Brushing Sendiri Tambahan Font-font Kaligrafi Nah Disini Saya sudah Sediakan Nah Kita gunakan Yang Standar Oke Kita berbesar Seperti ini Terus Kita Klik Kita Buat Font Lagi Yang Bentuknya Bentuknya Cuvie Kita Klik Terus Pilih Disini Nah Disini Teman-teman Bisa Menownloadnya Aja Mencari Font-font Kaligrafi Seperti ini Terus Teman-teman Bisa Meng-copy Lagi Atau Menulisnya Secara manual Cukup Bisa Lalu Kita tulis Kembali Kita klik Disini Dulu Pilih Baksin Meme Kita gunakan Yang Ini ya Kita berbesar Oke Seperti ini Terus Kita Spasi dulu Alif Lam Rok Terus H Meme Non Spasi Alif Lam Rok Spasi lagi H Ya Meme Seperti ini Kalimat Terus Malah Atau Buat lagi Disini Kita klik Kita gunakan Lagi Baksin Meme Kita Blok dulu Kemudian Teman-teman Bisa memilih Font-nya Disini Teman-teman Bisa Menownloadnya Di MGS Al-Salam Arafat Dan seterusnya Disini Banyak Besar Terus kita Spasi Alif Lam Lam H Oke Seperti ini Hasilnya Ada pun Untuk mengharokati Teman-teman Bisa Disini Tahan Shift Di keyboard Disini Ada Harokat Tasjid Fatah Fatah Tanwin Doma Donor Tanwin Dan Seterusnya Mumpanya Saya gunakan Disini Mumpanya Kalimat Darul Tung Mumpanya Sedih Sudah Tungjid 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 Sampag Tungjid Tungjid selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh